Sebelumnya di throne of sale, Long Hao Chen mendapatkan hadiah oleh Yang Hao Han untuk memasuki pavilion harta Dimana di dalam sana terdapat benda pusaka yang sudah ribuan tahun terpendam Yaitu pedang legendaris yang memiliki dua nyawa, api dan air Sebenarnya beberapa pedang juga direkomendasikan oleh Hao Han Namun, dari segi bertarung Chen, rekomendasi dari Hao Han sepertinya tidak cocok baginya untuk mengarungi dunia yang penuh akan iblis Maka dari itu, Chen disarankan untuk mendapatkan pedang legendaris tersebut Tentunya untuk mendapatkan tak semudah membalikkan telapak tangan ya kan Agar berhasil mendapatkan benda itu, Long Hao Chen harus bisa memecahkan misteri yang ada di depannya Dengan IQ-nya yang tinggi, misteri alias teka-teki ini satu persatu dapat ia pecahkan Dan sampai Chen bertemu dengan dirinya sendiri Dari segi kekuatan dan kelincahan sama persis seperti Chen Pertanyaannya, apakah Chen dapat merebut pedang legendaris itu? Atau jangan-jangan nasibnya berakhir sampai disini? Jawabannya ada di video kali ini coy Yo, daripada penasaran, mending kita katakan saja bersama-sama Dan film pun dimulai Terima kasih telah menonton! Ada 4 misi yang harus Chen pecahkan Dan sampai detik ini, ia sudah berada di level 3 Alias 2 misi sudah ia lewati Setiap level memiliki kesulitan tersendiri Semakin tinggi levelnya, maka semakin sukar untuk ditaklukkan Seperti yang kita lihat saat ini Chen sudah berhadapan dengan dirinya sendiri Setiap orang yang menginginkan pedang legendaris itu Jika sudah sampai di level ketiga Maka misi yang harus ditaklukkan ialah mengalahkan diri sendiri Dari segi kekuatan dan kelincahan Sama persis dengan orang yang sudah berada di level ini Seperti Chen, ia harus menghadapi lawan yang kekuatannya sama dengan dirinya Begitupun dengan gaya bertarung coy Juga sama persis, yang membedakan hanya satu Sang lawan memiliki stamina unlimited Alias tak ada habis-habisnya Berbeda dengan Chen, ia harus bertarung menggunakan akal pikiran dan tenaga Jadi sudah pasti semakin lama bertarung Maka semakin buruk bagi Chen Sebab stamina-nya akan berkurang setiap detiknya Itulah sebabnya orang-orang sebelumnya kebanyakan gagal di level 3 ini Karena tidak bisa mengalahkan diri sendiri Seperti yang Mimin sebutkan tadi Lawan yang ada di depan Chen ini Mengikuti setiap gerakan Chen lakukan Sehingga pertarungan berjalan seimbang Dan tak dapat ditentukan siapa yang akan menang Chen sudah mulai kehabisan tenaga Itulah yang menjadi kabar buruk di shori menjelang senja hari ini Jika terus-terusan begini Maka sudah dipastikan Chen akan kalah Kecuali dengan satu syarat Chen harus mendapatkan cara Untuk membuat lawannya kalah Cara apa? Sampai sini Chen pun tidak memiliki cara itu Agar tujuannya untuk mendapatkan pedang legendaris dapat terwujud Malah petaka semakin besar Setelah lawannya mengeluarkan teknik mematikan Sampai sini sepertinya Harapan Chen untuk mendapatkan pedang legendaris akan pupus Sudah tak ada cara lain lagi untuk mengimbangi Apalagi mengalahkan lawannya ini Untungnya Keajaiban hadir menginggapi di diri Chen Bayang-bayang guru Yehua dan ayahnya Cheng Yu Hadir di tengah-tengah pertarungan yang begitu sengit ini Mereka hanya bisa memberikan kobaran api semangat Sebab membantu secara langsung sepertinya mustahil bagi mereka Guru Yehua dan Cheng Yu serentak mengingatkan kepada Long Hao Chen Bahwa bertarung yang baik dan benar Ialah menyerang Selama ini Chen hanya bisa bertahan dari setiap serangan dirinya sendiri Itulah mengapa Chen tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri hingga detik ini Dari pengalaman Chen bertarung pun dianggap masih belum bisa dikatakan sebagai putra cahaya Beberapa orang yang lawannya setara dengan Chen dapat membuatnya kesusahan ya kan Itu karena Chen yang dikenal memiliki kekuatan ganda Yang dikesatria dengan keterampilan retribusi dan guardian Tidak dapat maksimal memanfaatkannya Ya karena kita tahu ya kan Berkaca pada kesatria pendahulunya Misalnya nih Cheng Yu Pada umumnya Cheng Yu memiliki keterampilan yang sama dengan kesatria lainnya Namun dikarenakan ia bisa mengembangkan dan menemukan gaya bertarung yang ia ciptakan Sehingga Cheng Yu bisa dikatakan dengan sebutan master Nah jadi seperti itulah Yang tidak dimiliki Chen saat ini Berbeda dengan Chen Ia selama ini bertarung dengan gaya original Nah dari sinilah Chen akhirnya sadar Mengapa dirinya selalu kesusahan untuk mengalahkan lawan di depannya Itu tadi Chen tidak memiliki keterampilan yang unik Pada akhirnya dengan pengalaman ditambah kobaran semangat guru dani ayahnya Chen mendapatkan teknik yang ia ciptakan yang bernama Vengeance of Light Sehingga terjadilah Sehingga terjadilah Singkatnya Dan tak lupa di sekelilingnya ada juga patung yang seakan-akan ingin mengambil pedang tersebut Namun sayangnya mereka beku Belum diketahui asal-usul patung ini Apakah mereka korban kegenasan tempat ini dikarenakan menginginkan pedang Miracle Sword Atau hanya sebuah maskot Entahlah Sesampainya Chen di depan pedang ini Miracle Sword berkata Untuk menyuruh Chen mencabutnya Jika berhasil Maka Chen ialah orang yang ditakdirkan sebagai penahluk dunia Dari para iblis-iblis jahat Namun jika gagal Berarti Chen bukanlah orangnya Dengan keyakinan yang tinggi Diiringi langkah kaki penuh kepercayaan diri Chen melangkah ke arah pedang itu Ketika tangan Chen mulai menggenggam pedang ini Terdengar lagi suara dari patung-patung barusan Bahwa ini adalah ujian terakhir bagi Chen Apakah layak atau tidaknya untuk mendapatkan pedang ini Tak lama setelah berhasil menggenggam pedang barusan Suasana mulai berubah Angin berhebus kencang Sementara patung-patung tadi berjalan dan mendekati ke arah Chen Seakan-akan patung ini tak ingin benda itu didapati oleh pemuda seperti Chen Mereka ingin Chen juga menjadi patung sama seperti mereka yang abadi di tempat ini Satu persatu patung berdatangan Lalu menarik Chen Di sela-sela tarikan itu Terdapat sebuah hasutan dari sang patung Bahwa Chen hanya manusia yang diberalat untuk membunuh para iblis Bukan itu saja sepuluh aturan kesatria yang menjadi semboyan bagi setiap kesatria Dianggap mereka para patung itu salah Para patung pun meluruskan bahwa sepuluh aturan yang benar ialah Arogan Munafik Dan pilih kasih Tiga sifat bawaan manusia Acu tak acuh Dan egois Dua aturan bertahan hidup Yang terbaik menurut patung Sudah ada lima ya kan Lanjut Pengecut Muda tergoncang Kejam Jahat Baru sembilan aturan yang mereka sebutkan Long Hao Chen mulai mengalami pusing dan kesulitan saat disini Melihat banyaknya patung mulai menggerogoti ke arah tubuhnya Sambil mengingat masa lalu Dimana ia sudah berjuang mati-matian Kemudian mengikuti keinginan para patung ini Ia berbalik arah dengan tujuan hidup yang selama ini ia genggam Di sebuah wadah dan terbungkus oleh eratnya jalinan janji Kemudian semuda itu Chen hianati Oh tidak Apalagi masa lalu Chen hampir mati Hanya demi menjadi kesetria yang kuat Menjaga kehancuran bumi dari para iblis Ingatan ini membuat Chen mulai sadar Bahwa kata-kata patung semuanya hanya hasutan Agar Chen tidak mendapatkan pedang miracle sword ini Sehingga di ujung kelimaks Chen mengamuk kemudian terjadilah Pun demikian Seiring mampu mengalahkan hasutan dari mereka para patung Chen melihat cahaya Dimana cahaya itu adalah pedang miracle sword yang asli coy Sedangkan yang dibawa tadi Pedang palsu alias pengalihan isu saja Dimana Chen menggunakan bantuan tubuh mereka ia melompat Dan berhasil mendapatkan pedang legendaris yang tak bertuan selama 6000 tahun lamanya Dan hari ini Long Hao Chen putra cahaya sudah dipastikan Menjadi pewaris pedang miracle sword tersebut Aoh Han dan ketua paladin yang berada cukup jauh dari tempat kejadian Melihat ada cahaya dan merasakan bahwa Long Hao Chen Berhasil mendapatkan pedang legendaris Aoh Han sudah sangat yakin Kebangkitan putra cahaya dan pedang legendaris telah ditakdirkan untuk Chen Setelah 6000 tahun lamanya umat manusia menunggu momen ini Akhirnya Hao Han beruntung Karena berada di masa dimana putra cahaya itu telah datang ke dunia Sedangkan Chen yang kala itu sudah menghunuskan pedangnya Seperti cerita Hao Han sebelumnya Pedang legendaris ini memiliki dua kekuatan air dan api Dimana ada dua naga yang menggambarkan kekuatan tersebut Konon katanya pedang yang ada di tangannya Chen ini adalah pedang nomor satu di dunia Tidak ada satu pedang pun yang dapat menandingi kehebatan pedang ini Maka dari itu pedang ini sangat pantas untuk seorang putra cahaya seperti Long Hao Chen Singkat cerita Chen seakan-akan merasakan mimpi Dimana pedang tak ada di tangannya Tenang Da Hao Han mengatakan bahwa pedang itu sudah menjadi bagian dari tubuh Chen Artinya pedang Miracle Sword sudah sah menjadi milik Long Hao Chen Chen pun mengingat kembali kejadian terakhir sebelum ia tersadar seperti sedia kalah Benar ternyata aura pedang itu masuk ke tubuh Chen Dimana menurut Hao Han semakin kuat Chen Maka semakin kuat pula pedang Miracle Sword Alias pedang tersebut menyesuaikan dengan sang pemiliknya Itulah mengapa pedang ini bisa dikatakan pedang terbaik nomor satu di dunia Kan biasanya pedang itu ya hanya setak-tak disitu saja ya kan Tapi pedang Miracle Sword malahan menyesuaikan diri dengan sang pemiliknya Ini sungguh sangat luar biasa Jadi tak heran jika Kelak Chen menjadi manusia yang mampu menyelamatkan dunia dari ancaman para iblis Sebelumnya Hao Han dengan Cheng Yu pernah berbicara Dimana Cheng Yu mengatakan Sebelum Chen mencapai tingkat 7 maka tolong Ya tolong jangan sampaikan rahasia yang sebenarnya Sampai sini rahasia itu tidak dapat Mimin Selidiki Alias tidak ada bocoran Nah jadi buat kalian yang ingin berasumsi tentang rahasia Cheng Yu bersama Hao Han Silahkan komentar di bawah Oh iya namun di akhir percakapan Cheng Yu bahwa Cheng Yu Sedang melangsungkan pertarungan dengan Ahnan Ya Ahnan Dimana pertempuran itu antara hidup dan mati Yehua terbangun dari tidurnya Entah kenapa ia sudah berada di tengah-tengah guyuran salju Hebatnya Yehua tidak merasakan apa itu namanya dingin Belum diketahui apakah ini mimpi atau sebuah kenyataan Yang pasti Yehua tak ingin berlarut-larut di tengah salju ini Ia kemudian merengkakan kakinya untuk maju Tak berapa lama langkahnya berjalan Dari titik awal ia berada Terdengar suara mengatakan Yehua adalah kesetria sampah Yang memiliki poin bawaan 9 Untuk yang kesekian kalinya Mimin katakan Siapapun yang memiliki poin bawaan di bawah 10 Maka bisa dikatakan Seseorang itu adalah sampah Seperti Yehua di masa lalu Ternyata itu tadi Ingatan masa lalunya Yang menggerogoti di dalam ingatannya coy Sejak kecil Yehua sudah menjadi bahan bullying dari teman seangkatannya Tak heran Kenapa ketika di awal-awal Yehua memiliki kriteria sebagai lelaki yang begitu dingin Kehidupannya hanya seorang diri Seakan-akan tak ingin melihat dunia luar Itu semua karena masa lalunya yang begitu buruk Kemudian Ia kembali melanjutkan langkah kakinya Dan melihat seseorang anak kecil Telah mengalami perlakuan buruk oleh temannya Ya Anak kecil ini Ialah dirinya sendiri coy Sebagaimana janjinya kepada ketua paladin Bahwa ia akan membantu mereka Yang sedang mengalami kesulitan dalam kultifasi Mungkin inilah titik kebangkitan Yehua Yang awalnya hanya dianggap seorang sampah Menjadi seorang yang luar biasa Di sini Yehua menghampiri Lalu memberikan sebuah semangat Karena melihat anak ini Seperti kehilangan masa depannya Menggunakan tekniknya Yehua berhasil membuat semangat anak ini hadir kembali Yehua juga menegaskan Bahwa kegagalan Bukan berarti akhir dalam perjalanan hidup Melainkan sebuah awal Untuk menjadi lebih baik Dan kuat lagi Yehua juga memperlihatkan teknik Yang sengaja dibuatnya sendiri Teknik bernama Pertahanan mutlak Setelahnya Banyak pembicaraan yang mereka bahas Salah satunya Yehua mengajak anak ini Untuk keluar dari tempat ini Alias bangkit dari keterpurukan Awalnya anak ini ragu Sebab dengan kualitas yang ia miliki saat ini Apakah dapat diterima di tempat lain Sekali lagi Yehua menegaskan Tidak ada seseorang yang terlahir sebagai sampah Jika ada niat diiringi usaha Maka sesuatu yang tak mungkin Bisa saja terwujud ya kan Setelah mendapatkan arahan dari Yehua Anak ini pun Kepercayaan dirinya melonjak naik Sehingga Ia mengikuti apa yang diinginkan oleh Yehua Singkat cerita Yehua tersadar Ternyata kejadian barusan adalah ingatan masa lalunya Dimana Yehua dimasukkan ke dalam mimpi anak kecil Yang dimana anak kecil tadi dirinya sendiri Berkat bantuan Paladin Yehua kecil sudah yakin Bahwa hidup hanyalah sebuah kebohongan Yang tak dapat diprediksi ya kan Yang tadinya Yehua sempat putus asa Untuk mengarungi dunia yang fana ini Berkat keyakinan di dalam diri Timbullah kepercayaan Yang membuatnya sangat yakin Bisa berdiri di bawah bullying teman sebahayanya Singkat cerita Hanya tinggal Paladin dan Yehua Lantas membuat Paladin bertanya Tentang rencana ke depan ya kan Menurut Yehua Setelah ujian perburuan iblis berakhir Ia akan meninggalkan Long Hao Chen What? Alias Long Hao Chen Akan dilepas secara mandiri Tanpa ada Yehua di sampingnya Rencana ini dianggap Paladin terlalu berlebihan Sebab Long Hao Chen adalah murid terbaik Sejagat raya di alam semesta ini Ditambah lagi Chen Juga murid pertama yang pernah ia ajari Beberapa pelajaran yang membuat Chen Begitu dewasa hingga hari ini Yang dilakukan Yehua karena ia sadar diri sih Chen adalah putra cahaya Yang ditakdirkan untuk menghancurkan Dinasti kejayaan ras iblis Sementara Yehua hanya seorang guru yang memiliki patasan Sepertinya tidak ada lagi pelajaran yang ia berikan kepada Chen Sebab menurut Yehua Chen sudah jauh diatasnya Inilah alasan mengapa Yehua ingin rehat Menjadi guru dari seorang pemuda Yang berjuluk putra cahaya Singkat cerita babak 16 besar resmi dibuka Babak ini adalah babak pembuktian Bagi setiap kesatria Yang telah berhasil lolos sampai hingga detik ini Yang sudah lolos sampai 16 besar Tentunya bakat mereka tak usah ditanyakan lagi ya kan Yang mimin tunggu-tunggu sih pertandingan Bilar, Chaer, dan Chen sih Sebab diantara mereka telah memiliki dendam pribadi masing-masing coy Dimana Cermin akan memberikan hadiah sesuai kriteria Yang dimiliki peserta seperti Linsin Ia mendapatkan kartu tarian langit sinar api Selanjutnya peserta lainnya Yang mendapatkan kristal api Vermilion Next, drum ceri merah Wang Ye mendapatkan batu nadi bumi Bilar mendapatkan Leuntin kehidupan Selanjutnya Chen yang akan masuk ke dalam Cermin Pertama-tama ia meminta izin dulu terhadap wanitanya Chaer Baru kali ini Cerminan diri yang ada di dalam sini kebingungan Ingin memberikan hadiah apa untuk Chen Sebab menurut Cermin ini Chen memiliki keterampilan Dan kemampuan yang sangat super Beberapa benda ditawarkan Namun tidak bisa mengimbangi Kekuatan yang dimiliki oleh pemiliknya ini Setelah pikir-pikir Cermin ini menemukan sebuah solusi Yani memberikan setelan armor roh suci Dan PIM! Armor ini adalah paket lengkap Dan sangat cocok bagi kesatria guardian Seperti Long Hao Chen Dan terakhir Chaer disini ia mendapatkan hadiah yang tak jauh hebatnya Namun ketika di luar saat bertemu Chen Mereka berdua malah menukarkan kedua hadiah itu Entah ini permintaan Chen atau bukan Namun sebelum keluar dari Cermin Chen seperti meminta sesuatu kepada Cermin ini Dan Chen tahu benda yang ditukarkan kepada Chaer sangat cocok bagi kesatria asasin Sepertinya Sementara itu di lain tempat ada Hao Han yang sedang memperhatikan kejadian di arena Tempat jalannya ujian perburuan iblis Sampai sini sih sedikit terkuat Bahwa Hao Han dengan Chaer memiliki hubungan dekat Ia senang setelah melihat Chaer begitu dekat dengan Long Hao Chen Setelah semuanya mendapatkan hadiah Panitia kemudian memberikan satu cahaya kepada setiap peserta Dimana cahaya itu nantinya akan menampilkan angka urutan Jika mendapatkan nomor satu Berarti dia adalah peserta pertama yang akan bertarung Kebetulan Chen mendapatkan angka nomor satu coy Maka tidak ada waktu bersantai lagi Chen bersiap mengambil ancang-ancang Untuk menghadapi lawan pertamanya Di babak 16 besar Sebelum masuk ke intinya Yang di pertandingan 16 besar Semua orang berbondong-bondong datang berhadir ke kuil tempat terselenggaranya Acara ujian perburuan iblis Tak sedikit Semua orang juga bercita-cita ingin menjadi seorang kesatria Yang ditaktirkan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dari serangan para iblis Yang dimana serangan iblis sudah berjalan selama ribuan tahun untuk menghancurkan umat manusia Seperti anak kecil ini Ia berkeinginan jika besar nanti akan menjadi seorang kesatria yang melindungi umat Orang dewasa yang ada di dekatnya pun mengingatkan Jika ingin menjadi seorang kesatria Harus bisa melewati ujian yang begitu keras Sebagai wujud pantas atau tidaknya orang ini menjadi kesatria Sama halnya aturan ini juga sudah berlangsung selama ribuan tahun lamanya Sambil menunggu acara akan dimulai Satu persatu para kesatria yang berhasil lolos Disuruh maju ke depan tempat cahaya yang menyoroti Selagi para peserta satu persatu maju Para penonton sangat menantikan ketika di bekian ini Sebab ujian perburuan iblis ini sudah berlangsung cukup lama ya kan Tentulah di tahap ini keseruannya pasti jauh lebih mendebarkan dari tahap-tahap sebelumnya Begitupun dengan ayahnya Linsin Menurutnya peserta tahun ini adalah peserta terbaik dari tahun-tahun sebelumnya Karena para murid memiliki kualitas yang sama Jadi sangat sulit untuk menentukan siapa jua yang akan menjadi juaranya Jika kita menentukan si A atau si B yang akan juara Itu terdengar sangat lucu Sebab setiap pertandingan nanti akan menampilkan kejutan yang tak terduga Tuan Nalan, paman dari kakak Lusin juga hadir saat disini Tentunya kehadirannya ingin melihat Long Hao Chen dan Lusin Sudah sampai mana sih kemampuan mereka berdua Nalan sangat menaruh harap agar kedua orang itu menjauh dan mengepakkan sayap setinggi mungkin di ujian tahun ini Pada akhirnya Tuan Paladin mengumumkan secara resmi Bahwa ujian perburuan iblis babak 16 besar resmi dimulai Tuan Paladin juga berharap agar semua murid menjalankan dengan seluruh jiwa Dan yang utama supportivitas di atas segala-galanya Itu semua demi aliansi dan umat manusia Mendengar itu para murid semangatnya semakin terpacu Dan tak sabar menunggu giliran bertarung Wasid mengumumkan bahwa pertandingan pertama mempertemukan Long Hao Chen melawan kakaknya sendiri Siapa lagi kalau bukan kak Lusin Tak disangka ya coi, mereka bertemu di 16 besar Tapi apa boleh buat? Karena ini sebuah kompetisi mereka tak bisa menolak Ibarat kata meskipun harus melawan orang tua sendiri Akan mereka lakukan Durhaka Lusin bersiap dengan pedangnya untuk meminta kepada adiknya Agar bertarung tanpa beban Alias dengan seluruh raga dan jangan ragu untuk menyerangnya Sebab ketika awal mereka bertemu Lusin dan Chen sebenarnya pernah bertarung ya kan Lusin tidak dapat mengalahkannya Nah jadi apakah pertarungan ini akan tetap? Yakni Chen untuk memenangkannya? Entahlah Sedangkan Chen karena niat awalnya untuk menjadi juara Maka tidak ada alasan untuk bersikap kasih terhadap lawannya Meskipun Lusin kakak angkatnya Ia juga tak ingin membiarkan Lusin terus mengepakkan sayapnya setinggi mungkin ya kan Pertarungan berjalan sangat sengit Kedua peserta menggunakan pedang untuk menyerang Beberapa kali kedua pedang saling bergesekan satu sama lain Menandakan sangat sulit untuk menentukan siapa cua pemenangnya Setelah cukup lama Lusin pun angkat bicara Kali ini akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Long Hao Chen Waktu mereka masih anak-anak Lusin tidak dapat menembus pertahanan ilahi dari Chen Jadi kali ini Lusin ingin mencoba dengan kemampuan yang ia pelajari sejauh ini Lusin begitu yakin serangannya kali ini akan dapat menembus pertahanan adiknya Jadi Chen disarankannya untuk bersiap-siap menghadapi serangan yang dianggap Lusin serangan terkuatnya Menggunakan Mei Gui, binatang alias Vatnernya ditambah hadiah 16 besar Lusin menyerang Chen Sehingga terjadilah Pedang Lusin terlempar Dan sudah dipastikan Lusin tidak dapat lagi melanjutkan pertandingan Sehingga Long Hao Chen ditetapkan sebagai pemenang Dan Chen menjadi peserta pertama meletakkan kakinya di delapan besar Setelah pertandingan ini Lusin bangga karena adiknya sangat besar dalam progres kekuatan Tak disangka Chen sangat jauh meninggalkan dari segi kekuatan Lusin Sehingga Lusin berharap Sisanya ia serahkan kepada Chen adiknya Untuk menjadi juara dalam ujian tahun ini Sebagai adik Chen berterima kasih dan pasti ia akan berjuang sekuat tenaga untuk menjadi juaranya Partai kedua mempertemukan Bilar alias Yang Wengzo melawan Xiaomu Disini Bilar sempat dibuat kesusuhan karena lawannya Xiaomu menggunakan teknik semenir Namun berkat kegigihan Ditambah ada dendam di hatinya Bilar dapat melewati dan mengalahkan Xiaomu Dengan kemenangan ini Bilar menjadi orang kedua yang berhasil melangkahkan kakinya di delapan besar Kemungkinan besar di babak delapan besar nanti akan bertemu dengan Long Hao Chen coy Entahlah Pertandingan ketiga ada Duanyi yang menang cukup mudah Dengan kemenangan Duanyi akan menambah langkah Chen semakin berat untuk terus melaju ke babak berikutnya Keempat ada Huangyi yang juga sempat menjadi lawan Chen di babak sebelumnya Ia juga mendapatkan lawan yang seimbang dengannya Huangyi menghubungkan bantuan partnernya ia berhasil menang Dan menjadi orang keempat yang berhasil melaju ke babak delapan besar Dan sisanya yang kelima ada Liaoyu Keenam Dianyan Ketujuh Muning Dan yang terakhir memperebutkan satu slot delapan besar Ada Cao melawan Fangzo Fangzo yang stylenya mirip Farsa ini dikenal sebagai kesetrian dengan keahlian sulap Fangzo juga sempat meremehkan fisik Cao yang buta Sayangnya menurut Fangzo Cao buta dan tak bisa melihat kemampuan sulapnya Para penonton sempat khawatir dengan kondisi Cao yang buta Bagaimana mungkin akan dapat menghindari dari serangan seorang Fangzo Sepertinya sangat mustahil Cao akan menang Hal itu membuat Long Hao Chen begitu cemas akan keselamatan Cao di pertandingan hari ini Namun di tengah gemercik keraguan semua orang Cao dapat menemukan keberadaan Fangzo Yang dikenal memiliki teknik sulap di atas rata-rata Pada akhirnya Cao dapat menyerang Fangzo dan terjadilah Cao meminta kepada Fangzo untuk menyerah saja Kata itu dianggap Fangzo meremehkannya Ia pun akan mengeluarkan teknik pemungkasnya Sampai sini sudah diartikan bahwa Fangzo tidak menyerah begitu saja Ia mengeluarkan partnernya yang membuat semua penonton sekali lagi dibuat takjub Sebab teknik ini dianggap tidak ada satu orang pun dalam catatan sama levelnya Cao Yang dapat meredam tekniknya Sampai sini kecemasan Chen semakin menjadi-jadi Sebab ia persimis Cao dapat menang Tapi lihatlah Dengan kemampuannya Mampu mengalahkan Fangzo Dan Cao ditetapkan sebagai pemenang Ada salah satu penonton yang mengetahui sisi lain siapa Cao ini Bahwa Cao adalah wanita yang masa kecilnya sangat menyedihkan Rasa sakit sudah ia lalui Demi menjadi dui asasin seperti saat ini Long Hao Chen yang tak sengaja mendengar orang lain berkata seperti itu Tentunya ia merasa sedih dan takjub Sedihnya ia tak menduga bahwa Cao selama ini sudah melewati batas dari kemampuan ia bertahan Alias sejuta rasa sakit sudah ia rasakan Salah satunya kebutaan pada visitnya Takjubnya Chen tidak menduga sebelumnya Ternyata Cao memiliki kemampuan bertarung yang sungguh luar biasa Ternyata selama ini Chen salah menilai Cao Ia kira Cao hanyalah wanita biasa-biasa saja Ternyata sungguh luar biasa Tak sadar Cao sudah berada di hadapannya Di sini Chen ingin mengajak Cao ke suatu tempat Agar Cao mendapatkan apa itu masa kanak-kanak yang menyenangkan Sebab Chen tahu di masa kanak-kanak Cao tidak ada yang namanya kesenangan Yang Zi yang melihat Cao dewasa ya tak perlu lagi menugur anak didiknya itu Sebab Cao perlu mendapatkan kebahagiaan bukan lagi penderitaan semasa kecil dulu Guru Lindsay mendatangi dan mengatakan bahwa putri dari kuil asasin Akan sesegera mengadakan acara pernikahan dengan putra dari kuil kesatria Ada-ada aja ayahnya Lindsay ini coy Namun Tuan Siji datang saat di sini sambil mengancam Lindsay Jika sekali lagi berani berkata seperti itu Maka ia tak segan-segan akan memotong lehernya Ya Siji ialah penjaga pavilion harta coy Sepertinya kedatangannya tidak senang setelah melihat kedekatan Chen dengan Cao Namun salah Siji malah senang Sebab Cao sudah bebas dari penderitaan Ya mungkin itu atas desakan hauhan mengapa Siji juga masih tetap santuy Tapi ingat jika sampai membuat Cao sakit hati Jangankan kuil kesatria seluruh dunia akan ia hancurkan Sebab Siji tak ingin lagi melihat Cao dalam kesedihan Sedangkan Cao dan Chen sudah berada di tempat dimana mereka sering bersantuy Ya tapi disini lebih sedikit ke arah pinggir Chen membawa Cao untuk bermain ayunan Selama ini Ini adalah pertama kali Cao merasakan apa itu bermain ayunan Itu tadi Chen kesini dengan tujuan karena ingin membuat Cao kembali merasakan kesenangan anak-anak yang telah hilang di hidupnya Selain itu Chen juga menanyakan kepada Cao tentang bagaimana masa lalu Cao yang begitu menyedihkan Sehingga membuatnya sangat kuat seperti saat ini Tapi Chen tidak memaksa Cao untuk mengatakan kepadanya Sebab Chen tahu itu semua adalah masalah pribadi dan tak harus selalu diumbar kepada siapapun ya kan Namun intinya Chen berjanji mulai saat ini ia akan melindungi Cao kapanpun dan dimanapun mereka berada Dan maaf Chen baru bisa menemani Cao ketika sudah dewasa Dalam ingatan Cao, betul Padahal sejak kecil Chen sudah menolongnya Namun sayangnya sampai saat ini Chen belum menyadari bahwa dia adalah wanita yang diselamatkan Chen waktu itu Pada akhirnya Chen akan menjadi matahari di hidup Cao yang selalu menerangi jalan Cao Sehingga Cao tak perlu lagi mengkhawatirkan kondisi ini Dan satu, Chen mencintai Cao bukan karena fisik Meskipun Cao buta, Chen tetap mencinta Itulah yang namanya cinta sejati Akhirnya babak delapan besar resmi dibuka setelah wasit mengumumkan secara lantang di tengah meriahnya acara berlangsung Tak perlu berlama-lama lagi Wasit mengajak para peserta yang akan bertarung Pertarungan pertama ada Dian Yan tingkat 5 melawan Muning tingkat 4 Dari segi tingkatan Dian Yan memang tak bisa kita pungkiri Dian Yan lebih tinggi satu tingkat ketimbang Muning Meskipun demikian tingkatan tak lagi menjadi acuan siapa cua yang akan menang Hal itu lagi-lagi dibuktikan ketika Dian Yan yang sebelumnya sempat mengungguli permainan Dengan menekan Muning sampai ia tak bisa berkutik lagi Akibat kesombongan karena merasa sudah menang Dian Yan malah sangat sumringah Alhasil di tengah-tengah sumringahnya itu dijadikan Muning menyerang dengan teknik kejutan Dengan ini setidaknya leher Dian Yan luka akibat terkena serangan Muning Dian Yan kalah dan Muning menang Pertandingan kedua mempertemukan ceweknya Chen Yani Cha'e melawan Huang Yi Huang Yi menggunakan segala cara untuk merubuhkan pertahanan Cha'e Tapi Cha'e mengujudkan semua orang Dimana ia berjalan teramat sangat santuy di tengah serangan Huang Yi ini Dari jalannya sudah menggambarkan bahwa Cha'e adalah wanita yang luar biasa Meskipun dengan bantuan partner Huang Yi yang berubah menjadi batu raksasa Tak mempengaruhi sedikitpun bagi Cha'e Dimana Cha'e dengan kecepatannya sudah cukup meyakinkan semua orang Bahwa Cha'e adalah kandidat juara tahun ini Dan Huang Yi kalah sementara Cha'e menang Dan pertandingan ketiga adalah pertandingan yang paling ditunggu-tunggu Ada Long Hao Chen bertemu lawan yang sangat kuat Ada Liayu dari Summoner Liayu memiliki keterampilan membakar mana yang terbilang cukup memukau Dengan itu ia dapat mengumpulkan semua energi alami dan herbal Lalu memanggil Vermelion Liar Tanpa banyak basa-basi lagi Liayu langsung menyerang Chen menggunakan Vermelion Liar Banyak beranggapan ini adalah pertandingan yang paling seru Di antara 4 pertandingan yang akan disajikan hari ini Selain itu serangan Vermelion ini juga terbilang sangat super Sebelumnya tak ada seorang pun yang dapat menghalau serangan ini Apalagi lawannya Chen hanya tingkat 5 Sedangkan Vermelion Liar sudah berada di tingkat 7 Hebatnya Chen malah dapat menahan serangan dari Vermelion ini Setidaknya dengan ini sudah cukup meyakinkan Bahwa Chen termasuk peserta yang akan menjadi kandidat juara tahun ini Chen balik menyerang Kemudian ia mengaktifkan perisai di tubuhnya Alias yang bernama Armor Roh Suci Kita tahu perisai ini tahan dari segala api dunia Sehingga segelas Vermelion Liar Yang dikenal memiliki panas api yang begitu luar biasa Tak cukup kuat menerobos pertahanan Chen Chen tidak mengalami luka sedikit pun Melainkan Liayu sudah berada di ujung kekalahannya Para anak buah Cha'e yang melihat kehebatan Chen sungguhlah tak percaya Bahkan mereka tak segan-segan mengatakan Bahwa Kaisar Dewa Iblis Fengsu tak segerin Long Hao Chen ini Bisa saja nih mereka Ternyata oh ternyata Armor yang dikenalkan Chen adalah pemberian Cha'e waktu itu Pantas saja ya kan Armornya tahan dari segala api dunia Menurut cerita orang-orang Armor yang dipakai Chen Diciptakan melalui tangan yang suci dan penuh kehatian Oleh kuil asasin Dan ternyata bukan api saja coy Armor itu juga dapat menahan dari berbagai elemen Seperti elemen angin, api, dan petir Jika hanya mengandalkan serangan seadanya Maka sudah dipastikan Tak dapat menggoyahkan pertahanan Armor ini Pada akhirnya Di tengah arena Long Hao Chen menang Dan ia menjadi peserta ketiga Melanjutkan ke babak semi-final Selanjutnya partai terakhir hari ini Ada yang Wenzo Alias Bilar melawan Duanyi Wenzo langsung memasuki arena Bersiap untuk bertarung Namun Duanyi belum juga menampakkan wujudnya Ia semua mengira Duanyi takut melawan Wenzo Setelah cukup lama menunggu Duanyi hadir dengan penampilan yang cukup berbeda Ia mengejutkan semua orang Dengan mengendarai sebuah motor balap Duanyi yang melihat Wenzo Menggunakan senjata Ia hanya tertawa Sebab lagi itu balapan Bukan menggunakan pedang Oke karena ini maunya Duanyi Maka Wenzo pun akan menuruti keinginannya Meski ia tidak memiliki kendaraan Namun Wenzo memiliki keterampilan limited edition Ia dapat merubah naganya menjadi sebuah kendaraan Dan mereka siap balapan Paladin melihat tingkah lagu kedua peserta ini Ia merasa geli Sebab ini adalah pertandingan resmi perburuan iblis Dan nantinya akan diamanatkan sebagai penyelamat dunia Dari serangan para iblis Eh mereka malah balapan Namun Duanyi memotong ucapan dari Paladin Karena ini sebuah turnamen Ditambah aturannya selagi kedua peserta merasa tidak keberatan Maka sah-sah saja ya kan Ujian macam apa ini coy Karena mereka para penonton Rata-rata seorang kesetria Ya mereka juga sangat senang jika ini terjadi Apalagi seorang kesetria yang sehariannya hanya bertarung Jadi jarang-jarang ya kan Melihat ada petarung yang balapan Pada akhirnya tuan Paladin tak bisa apa-apa lagi Karena ini mau mereka Maka Paladin melegalkan untuk mereka balapan Tuan Paladin juga memberikan aturannya Ketika nanti mereka balapan Sebelum matahari terbenam Dan siapa yang memimpin Dialah yang akan menang Jikapun gagal sebelum matahari terbenam ke garis finish Maka keduanya akan didiskualifikasi di ujian ini Setelah mendengar itu Mereka pun langsung balapan Duanyi sembari di jalan berkata Jika balapan peluang menang Sepertinya lebih besar Ketimbang harus bertarung menggunakan senjata Maka dari itulah Ternyata sebelum-sebelumnya Duanyi mengajak lawannya balapan Hingga ia berhasil berada di babak delapan besar Andai bertarung Mungkin di babak pertama Duanyi sudah kalah coy Benar sekali Duanyi memiliki keterampilan yang memukau Ia dapat menguasai jalannya balapan Skill dan talenta Duanyi sepertinya jauh di atas ketimbang Wenzo Itu sebabnya Wenzo merasa salah pilih keputusan Meskipun demikian Wenzo tak menyerah begitu saja Sebab dendam masih melekat di dalam tubuhnya Sebelum membalas rasa malu terhadap Cha'e Maka Wenzo tak menyerah begitu saja Sementara sirkuit mulai dihujani oleh meteor Duanyi dan Wenzo masih melanjutkan balapan Semakin lama balapan Semakin sukar jalan yang mereka lalui Hingga dimana jalannya putus Sementara garis finish sudah di depan mata Posisi mereka seimbang Setelah hampir sampai Ledakan terjadi Disinilah Duanyi memilih Wenzo yang akan menang Ia melakukan dorongan terhadap motor Wenzo Alhasil Duanyi rela kalah Seandainya Duanyi tidak melakukan hal ini Maka keduanya akan gagal menyentuh garis finish Mungkin Duanyi teringat atas ucapan Tuan Paladin sebelumnya Jika mereka berdua gagal Maka akan didiskualifikasi Daripada gagal keduanya Duanyi lebih mengorbankan Agar salah satu dari mereka terus maju ke semifinal Duanyi tidak mati Sebab sirkuit balapan adalah milik Will ini Sehingga dapat diatur dengan segala cara Pada akhirnya empat besar peserta berhasil lolos Yang pertama ada Long Hao Chen dari Kuil Kesatria Muning dari Kuil Asasin Oh ternyata Muning berhasil dari aliansi yang sama dengan Cha'e coy Pantas saja God Game Ketiga ada Cha'e dari Kuil Asasin Dan terakhir Wenzo juga dari Kuil Kesatria Nah jadi ada dua peserta dari Kuil Asasin Dan dua dari Kuil Kesatria Jadi siapakah akan menjadi juaranya tahun ini? Entahlah Disini lagi-lagi hal mengejutkan terjadi Dimana Cha'e Kandidat terkuat untuk menjadi juara ujian tahun ini Eh dirinya malah mundur What? Hal ini membuat semua orang terkecut tak percaya Linshin faham kenapa Cha'e mundur Karena hanya peserta tiga besar Yang boleh memilih teman setim Mungkin Cha'e nantinya tidak ingin membuat perjuangan Chen semakin berat Sehingga yang lebih memilih mengalah Wenzo geram karena Cha'e mundur Padahal selama ini Wenzo sudah memiliki dendam pribadi terhadapnya Eh malah mengundurkan diri Yang Zee juga bertanya atas keputusan anak didiknya Apakah Cha'e yakin mundur dari ujian ini? Mengingat hanya selangkah lagi akan menjadi juara Tentu Yang Zee marah ya kan? Untungnya ada Tuan Paladin yang mencoba menenangkan perasaan Yang Zee saat ini Dimana Tuan Paladin menjelaskan serinci-rincinya Bahwa keputusan Cha'e adalah keputusan brilian Karena dimana mereka ingin menjadi satu tim Chen dan Cha'e Nah mendengar itu Yang Zee akhirnya mulai dingin Tapi ingat jika Chen mengeciwakan anak didiknya Guil Assassin akan bertindak kecam Sekali lagi Tuan Paladin meyakinkan Bahwa Chen adalah pemuda yang dapat diandalkan Jadi slow mame Begitupun dengan Duanyi juga mundur coy Sebab ia merasa tubuhnya tidak bisa dipaksakan lagi Pada akhirnya hanya tinggal Wenzo dan Chen Ya pertarungan mereka nantinya bisa dikatakan sudah berada di Grand Final Sedangkan Cha'e berharap setelah ujian selesai Chen dan dirinya agar menjadi satu tim Masalahnya Chen dulu pernah berjanji kepada Linshin coy Bahwa ia akan memilihnya menjadi satu tim Ah dilema deh jadinya Tapi tenang coy Anggotanya ada lima orang katanya Yang sulitnya Chen memiliki banyak teman ya kan? Contoh ada Hanyu Lusin Linshin Simasian Ya Hanyi Dan masih banyak lagi Pastinya ini akan membuat rasa kebingungan bagi Chen gelak Maaf maaf coy Masalah pemilihan tim belum dijelaskan secara jelas Apakah lima atau satu orang saja? Melihat saat disini Chen merasa tak terima dengan keputusan kuil Yang mengharuskan ia memilih hanya satu Ya karena itu sudah menjadi aturan kuil ini Apa boleh buat? Sebelum itu Chen mendatangi Tuan Paladin Untuk meminta permintaan terakhir Nah permintaan apa? Dan film pun bersambung Untuk minggu depan Sepertinya akan tersaji Pertarungan antara Chen Melawan Wengso Di partai final Jadi siapakah yang akan menjadi juaranya? Entahlah Bye Bye